Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Fans TV Channel yang akan membahas Alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru Dan menarik lagi untuk kita lihat Baiklah tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja ke pemberian Bahasan alur ceritanya ya guys Ternyata si Aji sudah menjalankan rencananya Untuk melakukan balas dendam Kepada Jebri dan juga Nopia Karena teman si Aji Yang pada episode sebelumnya Terlihat sedang bersama Aji Dan diminta oleh Aji Untuk melakukan sesuatu Kepada Jebri dan Nopia Terlihat ikut menjadi salah satu talent Di acara Super The Sepp Show di PSTP Tentunya ini akan Sangat membahayakan Nopia Dan juga Jebri termasuk Nama baik PSTP ya guys Karena bisa saja Teman si Aji akan berusaha Melakukan sesuatu yang membahayakan Keselamatan Nopia Yang menjadi juri di acara Super The Sepp Show tersebut Dan bisa dipastikan ya guys Rencana busuknya itu Tidak akan lama lagi Akan terbongkar Jebri yang mengajak Nopia Untuk bicara Dengan alasan Ada yang ingin Jebri tanyakan Ternyata Jebri akan Menanyakan tentang Pak Samsul Apakah Pak Samsul Pernah menceritakan sesuatu Kepada Nopia Tentang dirinya Pertanyaan Jebri itu pun Akan membuat Nopia Merasa heran Dan akan kembali Membuat Nopia Terus kepikiran Dengan pertanyaan Jebri itu Sementara Joe Yang terus berusaha Mencari keberadaan Tami Kini mulai mendapat Titik terang Dari Naima Karena saat Joe menanyakan Dan memperlihatkan Foto Tami Kepada Naima Naima Katakan kalau dirinya Pernah melihat Tami Di sebuah restoran Dan besar kemungkinan Berkat petunjuk Dari Naima Joe akan segera Menemukan keberadaan Tami Sebelum lanjut Kepembahasan alur cerita Selanjutnya Langkah baiknya Buat yang baru saja Bergabung dengan channel ini Untuk mendukung channel ini Dengan cara Like, Comment Dan juga Subscribe-nya Serta Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari Mimin berikutnya Terima kasih Sementara Jepri akhirnya Dibuat gelisah Dan tidak bisa berhenti Memikirkan Apa yang sudah Dikatakan Pak Samsul Yang seakan-akan Memberikan ancaman Kepadanya Terkait Kejadian 18 tahun yang lalu Dan yang membuat Jepri merasa heran Kenapa Anopia tidak Mengetahui tentang Kejadian itu Padahal Pak Samsul Pastinya sudah sering Bertemu dengan Nopia Dan menceritakannya Kepada Nopia Dan itu Membuat Jepri menduga Kalau ayahnya Sudah Mengancam Pak Samsul Untuk tidak Buka mulut Kepada siapapun Namun Kenyataannya Parjuna Tidak pernah Mengancamnya Itu Parjuna katakan Kepada Jepri Saat Jepri Menanyakannya Tapi Jepri Tidak Percaya 100% Dengan Apa yang Pak Arjuna Katakan Pak Arjuna pun Merasa heran Dan merasa Ada yang Jepri Sembunyikan Darinya Kemudian Pak Arjuna Pergi Untuk Menemui Pak Samsul Namun Tidak Bertemu Dengan Pak Samsul Ya guys Karena Pada saat Pak Samsul Pulang Pak Samsul Melihat Ada Mobil Pak Arjuna Terparkir Di halaban Rumahnya Kemudian Pak Samsul Pun Segera Pergi Agar Tidak Bertemu Dengan Pak Arjuna Tapi Di episode Selanjutnya Pak Arjuna Akan Bisa Bertemu Dengan Pak Samsul Karena Kekhawatirannya Jika sampai Nopia Mengetahui Tentang Kejadian 18 Tahun Yang Lalu Jepri Sampai Membayangkan Nopia Marah Kepadanya Mengundurkan Diri Dari Pekerjaannya Sebagai Juri Di Super Sepso Dan Juga Melaporkannya Ke Polisi Tapi Jepri Berkata Dalam Hati Kalau Dirinya Harus Siap Dengan Kemungkinan Buruk Yang Akan Terjadi Tapi Tenang Saja Ya Guys Apa Yang Jepri Bayangkan Dipastikan Tidak Akan Pernah Terjadi Meskipun Nopia Tau Siapa Jepri Sebenarnya Karena Nopia Pasti Akan Ikhlas Dan Memaafkan Jepri Setelah Mengetahui Kalau Ayah Nopia Ternyata Orang Yang Tertabrak Oleh Jepri Bu Astrid Sangat Syok Berat Hingga Bu Astrid Hampir Saja Pingsan Didekat Makam Almarhum Ayah Nopia Bu Astrid Benar-benar Tidak Menyangka Sedikit Pun Dengan Apa Yang Diketahuinya Saat Itu Bu Astrid Pun Dipastikan Akan Terus Kepikiran Dan Tidak Akan Bisa Berhenti Memikirkan Itu Sehingga Tidak Menutup Kemungkinan Ya Guys Pikirannya Itu Akan Membuat Kesehatannya Sedikit Terganggu Dan Bisa Saja Bu Astrid Akhirnya Akan Sakit Dan Bisa Dipastikan Bu Astrid Akan Mengatakan Kepada Pak Arjuna Dan Jepri Kalau Nopia Itu Adalah Anak Dari Orang Yang Tertabrak Oleh Jepri Hingga Jepri Akan Sangat Terkejut Karena Ibunya Bisa Mengetahui Tentang Hal Itu Jepri Pun Akhirnya Akan Jujur Kalau Sebenarnya Itulah Alasannya Kenapa Selama Ini Dirinya Dekat Dan Selalu Membantu Nopia Pak Arjuna Juga Pasti Akan Terkejut Ya Guys Mengetahui Ternyata Nopia Yang Sebenarnya Bagaimana Kisah Selanjutnya Tentunya Ini Sangat Membuat Kita Semua Penasaran Dan Untuk Mengetahui Lebih Jelasnya Saksikan Terus Kelanjutan Alur Cerita Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih Yang Tayang Setiap Hari Pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat Tentunya Hanya Di SCTP Oke 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 Guys Mungkin Hanya Itu Saja Ulasan Alur Cerita Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih Episode Sebelumnya Dan Juga Prediksi Untuk Episode Selanjutnya Di Video Mimin Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Sampai Berjumpa Kembali Di Video Video Mimin Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton